kembali lagi di podcast kepoin kamu ada dua wajah baru disini ada satu ini, host magang perkenalkan namanya boleh? oke, nama saya Albert, udah itu aja dan satu lagi wajah yang tidak familiar tidak familiar, berarti familiar kita siap, tapi menonton kan gak? oh iya betul kenalinmu, silahkanmu nama saya Stefan Ustino, saat ini udah itu aja tuh tugasnya di mana? tugasnya di Kelapa Gading nama gerejanya apa? nama gereja Santo Yaakobus Santo Andres Kim Taigon jadi, berhubung nama mau ngobrol aja sih kita kuak masa lalu aduh, jangan tuh, tuh nanti lah moh, saya dengar-dengar ada yang viral di gereja sana apa ya? Intensi Misa oh Intensi Misa betul mendoakan Kim Son Ho itu oh iya, kapan ya waktu itu? masih ikut gak ya? kapan ya? kapan ya? kayaknya kemarin ya oh 2021 ya? belum lama ya? belum lama belum lama, oke itu kisahnya gimana itu? kisahnya? sebetulnya saya juga gak tau sebetulnya kisahnya gimana dan ternyata menjadi viral saya juga gak tau malah saya taunya itu viral itu dari orang lain dari siapa? dari sebelah kiri saya bukan dari Instagram dari Instagram di screenshot dan di kirim di screenshot dan di kirim dan ternyata itu menjadi viral dan saya juga tau dari beberapa yang memberikan screenshot ya lalu dikasih kayak lingkaran gitu lalu lo tanya Romo, ini maksudnya gimana ya? ya gak apa-apa itu maksudnya berdoa tapi bagus loh dengan intensi itu kasusnya kayaknya kelar kemarin masuk di Kelapa Gading di Kim Tae Gon selesai kasusnya tapi Mo untuk intensi sebenarnya boleh gak sih kita bikin intensi Misa ke gereja nanya-nanya bukan nanya-nanya mendoakan yang kayak gitu-gitu misalnya Kim Tung Ho kemarin terus kan sempet kan BTS kan langsung menang Grammy langsung di paroki dia sempet dua kali ya? iya parokinya berjasa untuk K-pop gitu santu pelindungnya memang santu Ander Kim Tae Gon langsung relate gitu ya doanya langsung memang kan dari sejarahnya sebetulnya di Kim Tae Gon itu sebelumnya kan sempat ada komunitas saudara-saudari dari Korea yang Misa disitu itu sejarahnya udah lama ya? udah lama lu bisa bahasa Korea gak? bahasa Korea? bisa, bisa bisa ya? mau dibutin? nanti kita ya? nanti buktian jadi ya sudah mungkin ada orang yang mengenal lalu mungkin juga bisa jadi yang menulis intensi itu adalah salah satu dari warga atau anggota komunitas yang Korea itu dan mereka apa namanya menyampaikan intensi atau doanya untuk sahabatnya mungkin atau kenalannya tapi pada dasarnya dimungkinkan kan kita bikin intensi yang ya untuk orang yang kita kenal atau untuk yang orang kita tahu boleh-boleh aja kan intensi itu kan apa ya? doa ya benar-benar jadi kita mendoakan siapa saja sih sebetulnya boleh boleh saja tapi itu mungkin karena waktu itu lagi viral gitu kan momennya tepat sekali dan gerejanya juga tepat gerejanya tepat dan tepat juga itu ada di plus 6-2 jadi makanya viral netizennya cepat ya tapi untuk berdoa ya boleh-boleh aja boleh-boleh itu cuman pada ya diperhatikan timingnya misalnya suatu ketika Albert jadi artis atau sempat viral ya kan lalu terkenal saya sudah pernah kenal nih sama beliaunya ini lalu saya doakan boleh kan? boleh-boleh saya berterima kasih malah gitu tapi out of curiosity nih mom nama Andres Kim Taegon itu asalnya dari mana? apakah memang didirikan oleh Santo itu atau gimana penasaran aja nih kenapa kok dipilih sepertinya kenapa dipilih nama Kim Taegon sebetulnya itu ada bukunya dan ada sejarahnya nanti kamu bisa baca buku itu ya dan sejarahnya ini di pastora ada dua tapi sejauh yang sejauh yang saya tahu itu memang oleh komunitas gereja di Korea waktu itu juga ada saya lupa nama kardinalnya lalu sepakat akhirnya diberi nama Santo Andres Kim Taegon itu kan juga seorang martir iya betul martir Korea jadi Santo Jakobus itu adalah seorang martir juga lalu di gereja yang kedua ini dipilih Santo Andres Kim Taegon yang juga seorang martir tapi alasan detailnya kenapa itu ada di buku nanti kamu bisa baca itu musik kelapa gak ading dong iya justru jadi supaya tahu main-main ya belum ada undangan sih kesana kode ini kode namo untuk intensi misa itu kan tadi kalau kita mau mendolakan artis atau orang yang kita kenal boleh-boleh aja kan sah-sah aja tapi kalau intensi misanya terlalu tendensius gimana tuh terlalu menjurus misalnya nih pernah di suatu parokini gue denger nih intensi misanya tuh dia mohon supaya tanahnya terjual tapi rinci banget tanah seribu hektare di daerah sini itu kayak lebih promosi ya dia kayak ngejual tanahnya di misa tuh gimana tuh apa dimungkinkan bukan hanya tanah nah makanya kadang apartemen penthouse supaya jualan properti di gereja itu gimana memungkinkan atau apa gak wajar apa gak pada tempatnya atau berlebihan terlalu detailnya itu ya betul ya itu kadang-kadang kan kembali lagi ke soal iman kita ya mungkin kalau soal mau mendoakan apanya misalnya tadi supaya apartemen laku dijual luasnya sekian daerah disini mungkin kalau beserta ukuran-ukurannya mungkin termasuk sekalian jadi yang mendengar tuh tau nih ukuran dan luas rumahnya berapa sekalian ya kan tapi kan bagi yang denger ngapain sih kok kayaknya kesannya berlebihannya iya kayak jualan jadi mungkin yang lebih yang lebih diantisipasi dan tidak wajarnya lagi adalah kalau itu berulang kadang-kadang sering tuh ada 3 kali ada 4 kali terus-terusan tuh terus-terusan itu antara gak laku pengadeng mau beli tapi prinsipnya tetap dipegang untuk mendoakan itu bukan menjadi sasa aja cuman jangan berlebihan dan tau tempatnya kalau mau jualan anda di agen properti bukan di gereja camtan ini yang ngomong bener dong masa jualan di gereja tapi untuk intensi misa boleh-boleh aja asal pada tempatnya dan tau waktu juga pastinya gitu masih ada hubungan dengan doa oke sehubungan dengan doa lagi mo ya dengan doa sensitif gak sensitif sih tapi debatable debatable jadi kalau kita waktu kecil itu diajarin doa harus tutup mata iya tutup mata gitu kan nah ada yang bilang harus tutup mata tapi ada pandangan yang bilang ya sasa aja doa gak tutup mata gak ada masalah gitu gak apa-apa juga nah padahal kalau di Alkitab ditulisnya bukan tutup mata tutuplah pintu dan jendela tutuplah pintu kamar gitu kan masuk ke ruang yang sunyi nah kalau kamu lagi mau doa makan lalu tutup mata dan kelamaan nanti launya hilang iya gitu nah itu gimana mo apakah bener doa harus tutup mata apakah dosa gak sih doanya buka mata nah itu yang debatable nih mo pertanyaannya sekarang kamu bertanya saya nanya balik sebetulnya tutup mata itu tujuannya buat apa ya kan mesti-mesti kita tanya itu ya kan nah kalau seandainya tutup mata itu membuat kita lebih kusuk supaya apa supaya tidak kedistrak dengan yang lain ya kadang-kadang kalau kita buka mata lalu ada yang lain-lain di sekitar kita itu kan wah tertarik tergoda padahal kan doa itu kan esensinya relasi kita dengan Tuhan nah mungkin salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan tutup mata kalau mau tutup mata ya silahkan tapi kalau enggak pun asal catatannya adalah tidak terdistrak tidak tetap konsentrasinya jelas doanya punya relasi dengan Tuhan jadi intinya adalah kita memfokuskan diri kepada Tuhan sendiri bukan terletak pada harus buka ya keyakinannya bebas jadi orang mau tutup boleh mau buka boleh orang yakinnya begitu ya salah-salah aja kan tutup mata aja kadang masih terdistraksi tutup mata malah saya mikir kemana-mana nih tutup mata aduh kok nih wah wah kok ini wah wah anda gila belanja tolong nanti ya satu nanti tapi pada intinya itu ya memfokuskan diri kepada Tuhan sendiri jadi kita harus tahu dulu tuh yang esensial apa nih betul jangan terletak pada boleh gak bolehnya ya betul karena di gereja tuh banyak yang oh banyak sekali banyak perdebatan banyak ronggong ini boleh gak boleh boleh gak boleh dosa gak dosa itu sebenarnya esensinya harus kita cari jadi dari salah satu pertanyaan ini kita mau mencari esensinya jadi doanya harus memfokuskan diri pada Tuhan gitu betul gimana gimana anda keberatan kalau lu kalau saya jadi anda keberatan doanya tutup mata atau buka mata tutup satu buka satu emang bisa ya oh gini orang lain nih tutup mata tutup mata aja kadang masih gak fokus buka mata apalagi kan jadi yang lebih baik tutup mata untuk mencegah yang menggoda membantu supaya kita lebih khidmat lebih khusus harapannya gitu ya harapannya harapannya begitu cuma kadang apalah manusia yang berdosa masih sering terganggu silahkan teman-teman jadi teman-teman doanya tutup mata tim yang mana doa yang buka mata atau tutup mata pilih kubu tapi yang bagi saya yang paling penting adalah dalam doa itu bukan hanya buka mata tutup mata tapi yang penting adalah buka hati buat Tuhan mantap luar biasa itu yang paling penting jawabannya beda ya jadi kalau mau buka mata tutup mata tapi hati tidak terbuka nah gak ada efeknya terbuka sama apa terbuka sama rahmat Tuhan terbuka untuk siap menerima betul menerima apa berkat Tuhan berkat Tuhan roh Tuhan sendiri gitu kan betul ini jadi kayak ini ya kita ya kuliah ya siaran rohani siaran rohani next next Mo banyak nih pertanyaan dari netizen ya ada 100 lebih sampai jam 7 malam nanti jadi sebetulnya konten ini adalah disiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anda semua yang para sahabat-sahabat yang suka mendebatkan boleh gak boleh nanti selain boleh gak boleh ada lagi ya dosa gak dosa benar salah kita kayak kuis iya tidak sebenarnya ada pencetan disini nih coba cuman lampunya gak nyala boleh gak boleh dosa gak dosa berikutnya apa tuh berikutnya Mo tentang doa Bapak Ami doa Bapak Ami itu baru beberapa hari lalu itu bacaan injilnya juga bicara di misah harian tentang doa Bapak Ami tapi doa Bapak Ami lebih ke pada saat doanya kita ada dua kubu juga nih Mo nah ini menarik nih sikap-sikap berpegangan tangan dan tidak berpegangan tangan berpegangan tangan gandengan maksudnya gandengan sama kiri kanan oke oke kiri kanan atau ada yang begini juga yang merentangkan tangan merentangkan tangan ada juga yang kayak musenam nih merentangkan tangan betul ya satu dua jadi ada yang gandengan ada yang gandengan mematukan tangan gitu jadi mana nih kubu yang mana dan sebenarnya yang diatur itu ada gak sih diatur nah itu sebetulnya harus tanya ke komisi litur gitu ya iya betul di PUMR namanya pedoman umum misalnya Romanum nah itu gimana diatur disana oke sejauh yang saya tahu nanti kamu bisa cek ya berdua ya sejauh yang saya tahu itu doa Bapak kami itu tangan seorang imam yang diatur yang diatur jadi umat itu tidak apa ya secara eksplisit tidak dikatakan secara eksplisit apakah harus merentangkan tangan tadi bahasanya mungkin atau bergandengan tangan dulu kan mungkin sebelum pandemi ya kalau Ekaristi mungkin imamnya juga atau umat secara otomatis mungkin karena bersama keluarga terus gandengan tangan sekarang pasti enggak langsung sekarang pasti enggak masak gandengan masa pandemi pasti tidak kan duduknya juga jauh-jauhan ya masa begini kan berentangan tangan jauh dong atau ada yang begini ya modelnya betul ngikutin imamnya ya Bapak Kambi dan seterusnya kembali lagi sebetulnya untuk umat memang tidak diatur secara eksplisit apakah harus begitu apakah harus bergandengan tangan tapi yang pasti imam yang pasti imam tapi kalau seandainya umat merasa dengan cara bergandengan tangan atau merentangkan tangan itu lebih bisa menghayati doa Bapak kami ya sah-sah aja sah-sah aja kenapa Anda yang sibuk betul itu itu saya pernah sempat ada pengalaman ini menarik sebetulnya jadi ada seorang umat ditegur oleh teman umat yang lain eh jangan jangan merentangan tangan katanya terus ditanya kenapa itu romonya aja yang begini tapi dalam perjalanan waktu perkembangan zaman juga ya mungkin juga apa ya kebiasaan kan masing-masing daerah atau tempat tertentu mungkin punya ciri khasnya sendiri punya ciri khasnya sendiri atau budayanya sendiri ada yang begini ada yang bergandengan tangan intinya adalah kalau itu dilakukan semakin membuat kita bisa menghayati doa Bapak kami lebih kusuk ya silahkan saja boleh-boleh aja siapakah kita gitu ya menghakimi sesamamu silahkan boleh betul yang penting adalah yang penting ketika merentangan tangan kita bukan SKJ apa tuh bukan kesehatan jasman tiga abis pulang misal sehat sehat jasmaninya sehat rohaninya tapi bahasanya di rubrik tuh kayaknya memang merentangan tangan ya iya merentangan kayaknya merentangan ya tapi siapa ini ini apa ya membuka pokoknya beginilah beginilah pokoknya beginilah iya gak usah terlalu lebar iya benar entah ke kena sebelahnya gitu repot juga kan kan kalau komentar kan samping kiri kanannya kok kosong kosong jadi pada intinya adalah atau ada yang begini mungkin oh iya betul saya pernah lihat betul ada yang gini juga ya gak apa-apa boleh ya kalau itu saya tidak mengatakan boleh atau tidak maksudnya kembali ke kalau saya ada yang itu bisa membuat umat atau kita lebih kusuk dan menghayati doa Bapak kami ayo silahkan jadi dipersilahkan dengan caranya masing-masing supaya semakin menghayati doa Bapak kami hatinya itu gimana lebih seretnya seperti apa jadi bukan boleh gak bolehnya tapi supaya kita lebih penghayatannya lebih dalam lagi penghayatannya gimana gitu nah kalau Arbet doa Bapak kami saya begini aja oke begini begini kasih rosario atau gimana tergantung kalau sebelum pandemi dengan keluarga biasanya bergandengan ya cuma kalau sendiri atau samping kiri kanan orangnya kadang saya kalau bergandengan itu ini menunjukkan kekeluarga nakrap tapi kadang-kadang saya punya pengalaman pas gandengan tangan itu ya mungkin karena kenal ya saking nakrapnya gitu ya dikitik-kitik ini kan jadi jadi bercanda dan gak bikin kusuk mendingan gak usah gandengan atau mungkin juga pas gandengan tangannya keingetan jadi gak nyaman gitu ya ada ada orang tertentu yang tangannya basah tangannya basah gitu ya betul-betul jadi bukan malah jadi doa tapi malah jadi gak nyaman iya jadi intinya adalah setiap sikap doa ini kan katanya bicara sikap doa kan itu semakin membuat kita kusuk atau khidmat atau semakin membuat kita punya relasi yang semakin dekat dengan Tuhan ya silahkan kalau itu mengganggu jangan dilakukan betul nah itu jadi kita tidak mempersoalkan yang yang sangat apa ya teknis tetapi kita lihat esensinya esensinya nilai dari penguatan apa yang kita lakukan luar biasa loh ini cocok ya nilainya cocok ya mantap ya mantap loh ini luar biasa ya betul gitu lalu Romo tentang sikap doa sikap doa kan ya hmm ya balik lagi sih ini tentang boleh gak boleh juga kalau kita berdoa misalnya doanya pribadi doa secara pribadi sendiri nih sendiri tapi mungkin kan kalau pas doa sendiri ada yang lihat ada yang apa gitu kan mungkin kan misalnya kita doa di Gua Maria deh oh iya oke ya kan doanya sendiri doanya personal tapi kan di Gua Maria kadang-kadang kebuka gitu kan panas serik gitu kan kita doanya pakai topi nah pernah saya ditanya loh kok doanya pakai topi loh namanya panas ya pakai topi belum pakai payung kan iya jangan cemas jadi masalahnya apakah diperbolehkan apa nah itu kan balik lagi boleh gak boleh tentang kepantasan saya hampir setiap binggu itu sepedaan keliling ke Gua Maria sempat ke katedral sekali iya betul betul-betul pernah anda pasti terus keliling ke gereja-gereja lain datang ke gereja pakai baju sepeda gitu ya seputaran ketat Jakarta Selatan tapi niatnya adalah saya ingin bertemu dengan Bunda Maria dan ingin berdoa gak ada yang lain-lain betul tapi konteksnya memang saya lagi sepedaan kebetulan lagi sepedaan sambil sepedaan kalau kostumnya kostum sepeda dong masa kostumnya jas sama celana panjang sepatu pantofel gak mungkin dong itu sama sebetulnya kan jadi ketika menggunakan aksesoris topi atau hoodie jaket dan sejenisnya itu kan kembali lagi sebetulnya bukan terletak pada apa yang kita pakai apa yang kita pakai atau aksesoris lainnya ya kalau misalnya mau doa lalu misalnya pakai cincin oh betul hebat banyak gitu ya doanya kan habis daunah Bapak putra roh kudus lalu kan harusnya gini tidak dilihat orang tapi ya mungkin dia gini ya kan supaya gini-gini itu kan sebetulnya intensinya doa itu mau ketemu Bunda Maria atau mau nunjukin saya pakai cincin sambil menyelam minum air bunyi petak pada tengok jadi supaya bisa dilihat maka kembali ya kita lihat esensinya kita sebetulnya dalam doa itu meskipun personal motivasi di dalam hati kita itu apa sebetulnya betul gitu lagi hubungan antara manusia dengan Tuhan ya betul kita bisa melihat sendiri oh iya ya saya mau doa ya sudah relasi saya dengan Tuhan mau saya ya yang penting kan apalagi kalau misalnya benar-benar personal ya misalnya bukan di Gua Maria misalnya pun di kamar misalnya ya misalnya di kamar wah itu kan sangat personal dan pribadi malah betul ya jadi mau di kamar pakai lagi pakai piyama mau doa sasa aja ya kan yang penting disposisi batin kita betul gitu ya kan intinya adalah sepantasnya betul ya kan itu kan menjadi ukuran kan selayaknya sepantasnya sodara-sodari kita yang sakit gak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur doanya sambil tiduran doanya sambil tiduran misalnya atau pakaian seadanya ya karena untuk kepentingan medisnya gitu ya misalnya pakaiannya dinilai tidak layak masa orang sakit harus kan gak mungkin pakai kemeja yang formal ya kan ya kan susternya itu kan susah itu jadi itu soal sikap doa itu kembali kepada keyakinan teman-teman sekali lebih kepada kedisposisi batin masing-masing ya betul ke kondisi masing-masing menyesuaikan gitu ya jadi jangan menilai orang dari looknya kalau orang berdoa ya kan tapi tapi kedalaman hati iya betul tapi siapa yang tahu kedalaman hati seseorang hanya Tuhan yang bisa menilai kalau begitu ini kenapa jadi puitis dari dalam kan keren dong mantap bro gitu Romo yes ada lagi oke cukup kayaknya jangan banyak-banyak nanti biar penasaran ini Romo Tino ini luar biasa loh dia keren nanti kita denger yang lain lagi kita kulik-kulik lagi nanti yang lain di episode yang lain jadi ditungguin aja oke jadi segitu aja kita tutup untuk episode hari ini jadi segitu aja nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya bye-bye jangan lupa kepoin kepoin dia kepoin dia kepoin dia IG-nya disini nanti dadah selamat menikmati